Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terbuat kita terlempar dari jalan kebaikan Maka berkumpulah dengan orang-orang baik Berkumpulah dengan orang-orang yang bersama-sama dalam kebaikan Nanti kita akan bahas pada malam ini yaitu suratul kahfi Surat ke berapa? 18 ada 110 ayat Surat makiyah berarti diturunkan di mekah Surat al-kahfi itu artinya adalah buah Dan disini nanti ada bahasan tentang anak-anak muda Seperti apa? Kita akan coba bahas bersama-sama ya Nanti kita akan coba terjemahkan satu ayat per ayatnya Kita mulai ya tahun basmala A'udhu billahi minas syaitanir rajim A'udhu billahi minas syaitanir rajim A'udhu aku berlindung billahi kepada Allah Minas syaitanir rajim Dari godaan syaitan Ar-rajim yang dirajam Yang dirajam itu yang terkutuk Yang jahat Kayak gitu ya Apa namanya itu yang terkutuk Kayak gitu Oke kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani sifat Allah yang maha pengasih Artinya Allah memberikan kenikmatan kepada Orang-orang mu'min dan orang-orang kafir Siapapun yang Allah Apa? Mahluknya itu Allah kasih Makanya sifat Ar-Rahman Sampai ayat Sampai ada suratnya ya Ar-Rahman Itu surat yang paling Allah tuh Bener-bener sudah dalam Untuk ngajak mikir Baik ke makhluk manusia Maupun ke jin Baik yang mu'min Maupun yang Tidak beriman Kayak gitu kan Apa? Fabi'ai alai robikumatukatiba Gitu kan? Maka nikmat Mana lagi yang kau dustakan Sampai berkali-kali Itu ngajak mikir Saking Allah tuh Bener-bener ini Kasih peringatan gitu ya Seperti itu Ar-Rahim Sifat Allah yang maha penyayang Yaitu Allah memberikan kenikmatan Kepada mu'min saja Yaitu berupa Jannah Kenikmatan di surga Oke Ayat 1 Kita lanjut Alhamdulillahirrahim Ulangi 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 1,2,3 Alhamdulillahilladhi Anzala'ala'abdil kitab Wa'lam yaj'allahu'i wajah Oke Alhamdulillahilladhi Lillahi Bagi Allah Alladhi Yang Dia itu Allah Angzala' Telah menurunkan Ala'abdihi Atas hambanya Menurunkan apa? Menurunkan apa? Alkitab 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 Apa itu Alkitab? Bukan Injil Tapi yang dimaksud disini adalah Al-Quran Karena salah satu nama Al-Quran itu adalah Al-Kitab Ya Yaitu yang ditulis Alkitab Ya'ani Al-Quran Walam yaj'allahu Walam Dan tidaklah Yaj'allahu Dia itu tidak menjadikannya bagi Quran itu Ay wajah Bengkok Jadi disini Allah SWT mengawali dengan Memuji Atas kagungan dia yang maha kuasa Perhatikan ya Perhatikan biar dapat ilmu Segala puji Bagi Allah Memuji Ialah Menyipati yang baik Yang tetap bagi Allah maha tinggi dia Apakah yang dimaksud dengan Alhamdulillah ini bersifat pemberitahuan untuk dimani Atau dimaksudkan hanya untuk memuji kepadanya belaka Atau dimaksudkan untuk keduanya Memang di dalam Menanggapi masalah ini ada beberapa Hipotesis Akan tetapi yang lebih banyak mengandung paedah adalah pendapat yang ketiga yaitu untuk diimani Dan sekaligus sebagai pujian kepadanya Jadi memuji kepada Allah Yang Allah itu telah menurunkan kepada hambanya Siapa hambanya tersebut? Nabi Muhammad Makanya disana ala abdihi Ya abdihi itu Yang dimaksud dengan abdihi itu adalah Muhammad Ya Nabi Muhammad SAW Yang diturunkannya itu apa? Alkitab Ya ini Al-Quran Dan dia tidak menjadikan padanya di dalam Al-Quran itu kebengkokan Apa yang dimaksud kebengkokan? Perselisihan Tidak ada perselisihan Tidak ada pertentangan Di dalam Al-Quran itu tidak ada perselisihan Tidak ada pertentangan Jumlah kalimat Walam yaj'an lahu iwajah berkedudukan menjadi hal Atau kata keterangan keadaan daripada lafal Alkitab ini Jadi dijelaskan tentang Alkitab itu Tidak bengkok Tidak bengkok itu Tidak ada yang cacat Tidak ada perselisihan Pertentangan Beda kalau kita bikin tulisan ya Kalau kita bikin tulisan Satu sisi kita berpendapat A Sisi lain kita berpendapat B Bisa jadi kita terjadi Keselewau gitu Tapi Al-Quran tidak ada kebengkokan sama sekali Oke Kita lanjut Ayat 2-nya 1, 2, 3 Qoyman li yungziro ba'asan syadidam min ladun Wa yubashiral mu'minin Wa yubashiral mu'minin Al-Quran syadidam min ladina yamaluna sholihati Annalahum ajuran hasana koima koim itu apa sebagai bimbingan yang lurus sebagai bimbingan yang lurus liyung ziro untuk memperingatkan jadi kalau nadir itu memperingatkan liyung ziro untuk memperingatkan bak sang akan siksa syadi dan yang pedih yang sangat pedih mila dunhu dari sisinya wayu bashirul mu'minin dan al quran itu memberikan kabar gembira jadi ada nadir, ada bashir kalau nadir itu peringatan biasanya ini diperuntukkan untuk orang-orang kafir itu akan siksaan yang pedih, sedangkan bashir itu adalah kabar gembira ini disampaikan untuk orang-orang mu'min makanya disini wayu bashirul mu'minin dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mu'min, orang-orang mu'min itu apa orang-orang yang beriman disini beriman tidak beriman, berarti kita akan mendapatkan kabar gembira dari Allah SWT akan mendapatkan bashir kayak gitu ya siapa mereka yang akan diberikan kabar gembira tersebut orang-orang beriman yang orang-orang beriman tersebut al-ladhina ya'maluna al-ladhina yang mereka itu beramal yang mereka itu mengerjakan al-sulihati mengerjakan kebajikan mengerjakan kesalahan yaitu amal baik amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya annalahum bahwasannya bagi mereka itu ajron adalah balasan ajron hasana balasan yang baik apa balasan yang baik berupa surga di dalam tafsir jala lain itu disini dikatakan bahwa Al-Quran itu sebagai jalan yang lurus kemudian untuk memperingatkan disini yang dimaksud dengan memperingatkan itu adalah menakut-nakuti ya orang kafir dengan Al-Quran itu ya dengan Al-Quran itu diberitakan tentang sesuatu siksaan akan adanya azab yang sangat keras dari sisinya dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mereka itu mengamalkan soleh amal soleh bahwa mereka itu akan mendapatkan pembalasannya baik paham sampai sini paham bisa kamu terjemahkan lagi? bisa? ya harus bisa ya perlapat-perlapatnya kamu coba bisa menerjemahkan kembali ya coba dites ko yima non? ko yima sebagai bimbingan bimbingan yang lurus li yung ziro li yung ziro li untuk yung ziro untuk memberi peringatan baksang siksaan syadida yang pedih mila dunhu dari sisinya wayu bashiro dan memberi kabar gembira al-muminin kepada orang-orang mumin al-ladina siapa orang-orang mumin itu? al-ladina ya'amaluna yang mereka mengerjakan asolihati kesalahan kebajikan apa kabar gembiranya? anna lahum apa anna lahum? anna bahwasannya lahum bagi mereka ajron hasanah yaitu pahala yang balasan yang baik oke kita lanjut perhatikan perhatikan semuanya biar dapat ilmu lanjut ya 1,2,3 maki sinah fihi abadah maki sinah mereka kekal fihi di dalamnya abadah selama-lamanya jadi mereka itu akan mendapatkan balasan ya yaitu yang baik dan mereka itu kekal di dalamnya untuk selama-lamanya mendapatkan apa? surga lama banget kekal kayak gitu mau gak? mau gak? mau dapat surga mau? mau kenikmatan yang tidak ada tarahnya dan itu lama gak akan ada matinya lama banget kayak gitu kekal selama-lamanya abadah oke kita lanjut ya ayat 4 nya 1,2,3 dan untuk memperingatkan memperingatkan siapa? memperingatkan orang-orang yang atau memperingatkan kepada orang-orang yang ala dina itu kan yang ya kalau yang mereka berkata apa berkatanya? Atta khodallahu walada Atta khodallahu telah mengambil siapa yang mengambilnya? Allah Allah telah mengambil walada seorang anak artinya Allah itu punya anak nah bagi mereka yang mengatakan bahwa Allah telah mengambil anak gitu ya Al-Quran ini memberikan peringatan gitu loh ya jadi untuk memperingatkan kepada semua orang ya kalau di dalam tafsir jalan lain itu dikatakan untuk memperingatkan semua orang kafir ya kepada orang-orang yang berkata bahwa Allah mengambil seorang anak diberikan peringatan disini kayak gitu ya diberikan peringatan disini oke kita lanjut ya itu dua tiga malahum malahum mereka sama sekali tidak memiliki malahum tidaklah bagi mereka itu mereka itu tidak memiliki bihi tentang hal itu tentang perkataan tadi itu mereka tidak memiliki min ilmin dari ilmu tidak memiliki ilmunya walah li'aba'ihim walah dan juga tidak pula li'aba'ihim bagi bapak-bapak mereka jadi ketika mereka kenapa kamu mengatakan bahwa Tuhan telah mengambil anak aku mendapatkan informasinya dari bapakku terus bapaknya juga kenapa bapaknya itu mendapatkan informasi Tuhan itu telah mengambil anak aku mendapatkan informasinya dari bapakku terus 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 disini katakan malahum bagi mereka itu tidak memiliki ilmu tidak memiliki pengetahuan walah li'aba'ihim dan juga tidak bapak-bapak mereka itu tidak tahu ngerti gak ya jadi mereka juga tidak tahu ya jadi tidak tidak tahu jadi ayah ayah-ayah mereka itu tidak mengerti ya sehingga mereka mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak dan sebagainya itu itu tidak tidak mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu dari mana gitu ya informasinya dan apa buktinya gitu kan seperti itu makanya disini dikatakan di ayat apa namanya itu ayat kelima ini tiadalah mereka itu dengannya itu dengan perkataan tersebut mempunyai pengetahuan tentang hal itu begitu pula nenek moyang mereka jadi aba ihim itu nanti diarahkannya ke nenek moyang karena kan kita tahunya dari siapa dari nenek moyang nenek moyang dari nenek moyang nenek moyang nah disini katakan nenek moyang itu gak tahu ya kan seperti kalian lah kenapa kalian beriman kenapa kalian beriman aku beriman karena ayah dan ibuku beriman kita berimannya kita alhamdulillah dari ayah dan ibu kita beriman tapi kita tidak cukup hanya dari ayah dan ibu aja harus mulai berpikir bahwa inilah iman yang benar gitu Islam itu mengajarkan kita untuk berpikir membuka pikiran kita untuk menemukan kenapa kita meyakini Allah yang makuasa bukan semata-mata ini dari nenek moyang saya bukan hanya semata-mata ini adalah dari ayah dan ibu saya tidak tapi ini adalah dibuktikan dengan pembenaran yang pasti gitu loh ngerti gak jadi bukan hanya kalau mau jujur yuk kita buktikan kita 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 apa ya hadirkan bukti-buktinya benar gak Tuhan itu ada benar gak Tuhan itu esah gitu loh kayak gitu jadi bukan ecek gitu tapi ini adalah hasil dari pembuktian dengan berpikir kayak gitu ya seperti itu makanya disini katakan tiadalah mereka itu dengan perkataan tadi itu bahwa Tuhan itu mengambil anak ya itu tidak punya pengetahuan tentang hal itu begitu pula nenek moyang mereka sebelum mereka yang juga mengatakan hal yang sama maka disini ngeri ya sampai Allah SWT mengatakan kaburots kalimatang tahruju min afwahid kaburots alangkah jeleknya ya alangkah jeleknya kayak gitu ya seperti itu alangkah jeleknya kalau dalam tafsir jala lain itu dikatakan alangkah besar dosanya kalimatang kalimat atau kata-kata tahruju yang keluar min afwahihim dari mulut mereka jadi Allah mengatakan di ayat ini itu perkataan-perkataan yang yang tadi yang dijelaskan gitu ya yang kemudian ditegaskan di ayat ini itu tidak ada ilmu di dalamnya itu sampai kemudian berkata sesuatu yang tidak hak gitu ya itu perkataan tersebut sangat jelek alangkah buruknya kayak gitu ya alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut-mulut mereka kemudian di bagian berikutnya iya kuluna illa kadhiba iya kuluna jika mereka berkata illa kadhiba tidak ada kecuali kadhiba kecuali berkata bohong gitu ya ya berkata bohong artinya apa kalau bohong itu berarti kan tidak ada tidak sesuai dengan kenyataan seperti ini nih ini apa ini air punya anak benar 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 air punya anak benar benar air punya anak benar benar ini air punya anak anaknya tuh lima tuh ada tuh benar tuh kalau ada yang mengatakan bahwa ini air punya anak berarti perkataan tersebut benar bohong atau benar benar bohong karena airnya tidak punya air anak paham ya kayak gitu kan seperti itu itu membawa dia membawa pisau padahal bukan pisau yakin dia mah membawanya bukan air tapi yang dibawanya adalah pisau padahal yang dibawa adalah air berarti yang ngomong dia bawa pisau benar apa bohong bohong dan benarnya adalah air kayak gitu ya eh malam ini malam ini siang malam ini disini siang sekarang tidak ada malam sekarang siang siang benar salah kalau ada yang mengatakan eh kita mah disini lagi siang benar atau bohong nelopon ke temennya di Arab di Arab kan masih kena sore kan eh gimana kabarnya di Jakarta eh disini masih siang padahal udah malam berarti kita ngomong yang bohong karena tidak sesuai dengan kebenaran makanya jangan ngebohong ya seburuk-buruknya muslim perkataan mereka tidak akan berbohong makanya jangan berbohong kayak gitu ya ya jangan berdus berdus kah kayak gitu kan karena di akhir zaman itu banyak orang-orang yang nanti akan berbohong dan pembohong yang besar siapa? pembohong yang besar adalah dajjal makanya kenapa di malam Jumat kita dianjurkan disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi bahkan menghafal 10 ayat pertama ini luar biasa ketika dajjal datang kita katakan mereka tidak mengatakan kecuali kebohongan ya aku adalah Tuhan padahal bukan Tuhan padahal manusia makhluk aku yang menghidupkan dan mematikan padahal yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah kayak gitu kan seperti itu ya makanya kita mudah-mudahan dijauhkan dari datangnya dajjal amin kita lanjut ya ayat 6 1,2,3 ayat ke-6 apa itu artinya akan mencelakakan nafsaka dirimu setelah mereka itu berpaling jika mereka itu tidak beriman bihadal hadisi terhadap keterangan ini karena bersedih hati disini dikatakan dalam tafsir jalan itu mengatakan maka barangkali kamu itu akan membinasakan akan membunuh dirimu sendiri sesudah mereka sesudah mereka itu berpaling dirimu darimu sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini yaitu kepada Al-Quran karena bersedih hati karena perasaan jengkel dan sedihmu disebabkan kamu sangat menginginkan mereka beriman jadi Nabi itu menginginkan mereka itu beriman ya Allah jadikan mereka itu beriman mereka beriman ternyata mereka tidak beriman lalu kita jengkel gitu kan kemudian akan membinasakan diri kita sendiri karena kejengkelannya gitu loh kehelah namun misalkan kita punya kaya-kayang misalkannya tidak dipenuhi kan kadang di satu sisi kan sampai dia melukai diri sendiri ya contoh orang yang pengen motor ya kan ada gak anak-anak muda yang pengen motor kemudian gak dikasih sama ayah dan ibunya gak dikasih sama ibunya gak dikasih sama ayah dan ibunya apa yang terjadi si anak itu si anak itu gak mau sekolah gak mau makan gak mau tidur gak mau ke sekolah itu kan mencelakai dirimu sendiri bener gak orang yang bener gak kaya gitu orang yang bener gak pilihannya seperti itu enggak boro-boro bener akhirnya kan sangsara ku dewek so sorangan kaya gitu kan seperti itu nah jangan sampai seperti itu kaya gitu ya seperti itu oke ya itu di dalam ayat ke-6 oke kita lanjut ayat ke-7 itu dua tiga inna ja'alna ma'alal ardi zilatallalina beluwahum ayyum ahsanu amalah oke inna sesungguhnya kami ja'alna telah menjadikan kami itu ma'alal ardi apa-apa yang ada di atas bumi zinatan zinatan apa zinatan itu zinatan itu adalah perhiasan jadi apa yang ada di atas bumi itu Allah telah jadikan sebuah keindahan sebuah perhiasan laha baginya lina beluwahum ayyuhum ahsanu amalah untuk kami menguji lina beluwahum untuk kami menguji ayyuhum siapakah diantara kalian itu ahsanu amalah yang paling baik amalnya jadi di ayat 7 ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah telah menjadikan apa yang ada di bumi ini apa yang ada di bumi hewan tumbuh-tumbuhan pepohonan sungai-sungai gunung apa lagi bebatuan coba siapa yang pernah jalan-jalan ke tempat wisata ke pantai indah gak ke panjawoyan terasering indah gak indah ke curung indah banget kan ada bebatuan ada sungai jauh-jauh lah kebendungan kayak gitu di ditutu ya indah atau jauh-jauh di sekitar kita ada pepohonan ya Allah yang telah menjadikan itu semua dan itu dijadikan sebagai zinatan yaitu sebagai sesuatu yang indah yaitu perhi perhiasan makanya kan banyak sekarang itu orang ingin healing healing apa healing healing habis dari mana healing kemana healingnya ya rata-rata ke tempat-tempat yang indah itu ada gunung ada terasering kalau di Bandung mungkin ada lembang ya lembang siapa yang pernah ke lembang belum pernah kecian ya ke lembang ke ciwidei ciwidei kemana ke ciwidei ke de castelo kayak gitu kan itu kan ada ada apa yang namanya itu ada teh ada puncak ya ada indah banget pokoknya indah banget kelihatan indah banget sampai kita mengatakan subhanallah subhanallah dan sebagainya dan ini ya Allah jadikan semuanya itu sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka itu supaya kami menguji manusia itu seraya memperhatikan dalam hal ini siapa diantara mereka yang paling baik perbuatannya di dunia ini yang dimaksud adalah siapakah yang paling kalau di dalam tafsir jala lain itu yang mengujinya itu apa siapa yang paling zuhud siapa yang paling zuhud itu apa siapa yang paling menjauhi keduniaan jadi tidak menjadikan dunia itu segala-galanya kayak gitu ya jadi dunia itu bukan dikatakan sebagai segala sesuatu yang segala-galanya kayak gitu oke ayat 7 ya kita lanjut ya ayat 8 itu 2-3 dan kami benar-benar la ini udah wainna meyakinkan ya dan sesungguhnya kami benar-benar la benar-benar lagi jadi menguatkan ja'iluna akan menjadikan pula ma'alaiha apa yang ada diatasnya itu so'idang juruzah menjadi tanah yang tanus juruzah yang kering jadi di ayat yang tadi itu dikatakan Allah telah memberikan keindahan kepada apa yang yang berada diatas bumi itu tapi Allah juga benar-benar akan menjadikan apa yang ada diatasnya tersebut menjadi kering menjadi tanus pernah kalian lihat bagaimana sesuatu dulunya indah tiba-tiba jadi tanus jadi kering kalau kamu tadi jalan-jalan kita tadi barusan saja jalan-jalan ke sana ya ke daerah sana itu kelihat sawah itu ngaplak hijau banget oh indah banget subhanallah indah banget kayak gitu indah suatu saat Allah bisa jadikan yang hijau tadi itu menjadi kering dan tan tanus kayak gitu kan seperti itu ya menjadi kering dan tandus maka disini katakan dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang diatasnya itu menjadi tanah rata merata dengan tanah lagi tandus yang tidak su subur oke ayat 9 kita lanjut 1,2,3 am apakah hasibetah engkau mengira engkau mengira anna ashabal kahfi bahwa orang yang mendiami al-kahfi mendiami al-kahfi berarti apa mendiami gua war-roqimi dan yang mempunyai roqim itu kanu mereka itu min ayatina termasuk tanda-tanda kebesaran kami ajabah yang ajib ajib itu yang menakjubkan yang ajabah kayak gitu apa maksudnya di ayat 9 ini jadi begini atau kamu mengira atau kamu menduga bahwa ashabal kahfi orang-orang yang mendiami gua mendiami gua di suatu bukit dan roqim yang dimaksud dengan roqim itu adalah lempengan batu yang tertulis padanya itu nama-nama mereka dan nasab-nasabnya jadi mereka tertulis nama-nama mereka dan nasab-nasabnya nabi s.a.w. pernah ditanya mengenai kisah mereka yaitu kisah ashabul kahfi itu ya adalah mereka dalam kisah mereka itu termasuk sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan jadi mereka itu mengira bahwa ashabul kahfi itu sesuatu yang sangat menakjubkan sangat menakjubkan ya ajaban ini menjadi khobarkana sedangkan lapal yang sebelumnya berkedudukan menjadi hal artinya mereka adalah hal yang menakjubkan yang berbeda dengan tanda-tanda kekuasaan kami lainnya atau mereka itu adalah tanda-tanda kekuasaan kami yang paling menakjubkan pada kenyataannya tidaklah demikian kayak gitu ya jadi mereka itu mengira ashabul kahfi itu sesuatu yang menakjubkan gitu ya karena rasul itu pernah ditanya tentang ashabul kahfi ini ya pernah ditanya tentang tentang kisah penghuni gua itu kayak gitu ya seperti itu oke kita lanjut di ayat 10 nya itu dua tiga iz awal fitiyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladun karah matau wahai i'lana min amrina roshadah oke idh awal fitiyatu ingatlah idh awal fitiyatu ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ketika alfitiyatu yaitu pemuda-pemuda itu ya ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua ilal kahfi kepada gua faqalu lalu mereka berdoa lalu mereka berkata apa doanya robbana atina milla dunka rahmatau wahayi lana min amrina roshadah robbana wahai Tuhan kami atina berilah kami milla dunka dari sisi Tuhanmu rahmatan rahmat kasih sayang Allah wahayi dan sempurnakanlah lana bagi kami min amrina dalam urusan kami roshadah petunjuk yang lurus jadi disini ya tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat pelindungan disana ada kalimat alfitiyah ya alfitiyah itu adalah bentuk jama dari kata alfata pernah denger ya alfata ya fata itu adalah pemuda alfitiyah itu adalah pemuda-pemuda jadi jama'nya dari bentuk alfata artinya pemuda dimana mereka khawatir iman mereka itu akan dipengaruhi oleh kaumnya yang kafir makanya mereka itu ternyata ngariung mereka bikin grup bikin sir sirkel ya dan sirkelnya sesama orang-orang yang ber iman coba bayangin kalau mereka ngariung dengan orang-orang yang tidak beriman ya kayak gitu ketika banyak orang-orang yang tidak beriman mereka ingin melindungi keimanannya akhirnya mereka berkumpul ya berkumpul kayak gitu ya karena khawatir iman mereka akan dipengaruhi oleh orang kafir lalu mereka berdoa doanya luar biasa disini Rabbana Wairab kami berikanlah kepada kami di sisimu yaitu dari hadiratmu rahmat dan sepurnakanlah perbaikilah bagi kami ini bimbingan yang lurus dalam urusan kami ini yakni petunjuk yang lurus jadi ketika kita dianjurkan membaca 10 ayat al-kahfi ini diakhiri dengan doa ini dan ini adalah doa yang sangat baik kayak gitu ya yang mudah-mudahan ini kita sebagai para pemuda menjadi bagian-bagian yang kemudian bisa mengikuti bagaimana ashabul kahfi itu oke itu ya bagaimana kekuatan kehebatan dari ashabul kahfi oke kita lanjut ayat 11 nya itu dua tiga maka kami tutup atas telinga mereka fil kahfi di dalam gua itu si Nina ada-ada selama beberapa tahun maka kami tutup telinga mereka yakni kami buat mereka tidur jadi ditutup telinganya ya di dalam tafsir jala lain yang dimaksud dengan kami tutup telinga mereka itu adalah kami membuat mereka tidur jadi dibikin mereka itu bobo ya tapi dilindungi ya telinga mereka itu dan disini dikatakan apa tidak satu hari dua hari si Nina ada-ada yaitu bertahun-tahun di dalam gua tersebut selama bertahun-tahun di dalam gua oke lanjut ayat 12 summa kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui ayul hisbain manakah diantara kedua golongan itu kedua golongan hisbain apa hisb hisb itu kelompok ya grup ya party kalau dalam bahasa inggrisnya kedua golongan tersebut ahso yang lebih tepat yang lebih tepat menghitung lima labisu yang lebih tepat menghitung mereka tinggal dalam gua itu amada berapa lamanya jadi disini di ayat 12 tersebut kemudian kami bangunkan mereka kami buat mereka terbangun agar kami mengetahui dan menyaksikan secara nyata jadi mereka bisa kebayang ya bobo berlama-lama bertahun-tahun kemudian Allah bangunkan sok ayuna kamu kamu masuk ke gua ditidurkan ku Allah bertahun-tahun udang dan disana ada temannya ada anjing kayak gitu ya agar kami mengetahui menyaksikan secara nyata manakah diantara kedua golongan itu diantara kedua kelompok yang mempersilisikan tentang lamanya mereka tinggal di dalam gua itu yang lebih tepat yang lebih cocok mengenai diamnya mereka dalam gua itu tentang tinggalnya mereka kayak gitu ya yakni masa batas waktunya masih ada waktu oke ya kita beberapa ayat lagi lanjut nah nunakum su'alaika naba'ahum bilhaq innahum fitiyatun amanu birabbim wazidnahum huda oke ini menarik ayat ini diperhatikan nahnu kami nakusu kami kisahkan Allah ceritakan Allah kisahkan naba'ahum berita-berita mereka kisah mereka bilhaq dengan kebenaran innahum sesungguhnya mereka itu fitiyatun mereka itu adalah pemuda-pemuda amanu yang mereka beriman pemuda-pemuda yang mereka beriman birabbim kepada Tuhan mereka wazidnahum huda dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk jadi disini teman-teman bisa lihat bagaimana peran pemuda maka pemuda di sisi Allah itu sangat luar biasa ketika pemuda beriman kepada Allah Rasulullah sudah mengatakan salah satu tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan selain naungannya adalah diantaranya adalah pemuda pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya karakter pemuda itu selalu Allah tambahkan keimanan mereka bertambah-tambah maka teman-teman yang sudah belajar yang sudah mencoba untuk berusaha menjadi orang yang beriman tambahkan terus keimanan kita istiqamah di jalan dan kita mengambil pelajaran dari Ashabul Kahfi gak bisa sendirian di jaman sekarang ini harus babak babarengan dalam kebaikan babarengan bisa babarengan tapi babarengan dalam keburukan apalah artinya lihat teman-teman kita duduk disini ada teman-temannya yang ngajak entah kemana ngagabung dengan mereka ya kan kemana kita gak tahu kayak gitu kenapa kita tidak bertemu bersama dengan teman-teman dalam kebaikan maka istiqamah kuatkan agar Allah menambahkan keimanan kita tambah terus tambah terus keimanan kita mudah-mudahan kita semua termasuk pemuda-pemuda yang ditambahkan keimanan kita dan kita semakin yakin dengan Allah SWT maka jangan pernah misah-misah kita harus bergabung bersatu ngahiji dalam komunitas anak-anak muda di lingkungan kita masing-masing baik sampai ayat 13 insyaallah kita lanjutkan di pekan depan nanti tandai kita akan lanjutkan di pekan depan Alhamdulillah kita sudah sholat isa udah azan isa terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak kita tutup pertemuan hari ini dengan istighfar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh